Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya Kling Lele di video kali ini saya akan khusus membahas tentang dari mana mulai ngambil airnya dan proses perawatan airnya sendiri sampai bisa bertahan 6 tahun ini dia tidak ganti tidak ada penggantian air sama sekali total bahkan yang lebih ekstrim lagi ada daripada sahabat kita yang airnya itu sampai 15 tahun karena apa dia beli airnya itu sangat mahal satu mobil mobil tanki mobil tanki air itu mungkin sahabat boleh paham untuk pengisian depot itu dia beli airnya itu 700 ribu dan bayangkan kalau sahabat beli makanya pasti sayang sama air kalau yang di sana sebenarnya dia air subur hanya saja warnanya merah seperti air enteh dan kalau yang ini yang ini kendalanya asin itu sahabat oke sebelum lanjut ke pembahasan sebelum saya menerangkan secara detail sistem air ini sistem apa saya tidak bosan untuk meminta dukungan sahabat yang belum subscribe boleh subscribe dulu yang belum mampir ke channel link lele boleh mampir dulu dan jangan lupa subscribe juga dan aktifkan juga tombol notifikasinya loncengnya aktifkan jempolnya aktifkan juga like juga share juga mudah-mudahan bermanfaat karena tujuan daripada keseluruhan video saya adalah lebih kepada mengedukasi lebih kepada berbagi pengalaman pengetahuan apa yang saya ketahui dan apa yang saya alami setidaknya ada beberapa orang yang ingin mengetahui bagaimana sistem kerjanya maka saya maka dari itu saya akan merinci mudah-mudahan bahasa saya yang sederhana dalam penjelasan ini bisa dimengerti karena terus terang saya bukan ahli bahasa ataupun saya bukan ahli pembicara jadi sebelumnya saya minta maaf kalau dari beberapa kalimat saya yang kurang berkenan atau yang kurang tepat karena tentunya bukan maksud hati saya untuk menyinggung atau untuk merendahkan seseorang atau untuk menggurui siapapun saya lebih kepada membagikan pengalaman saya dalam membimbing sahabat-sahabat kita dalam berbagi dengan sahabat-sahabat kita yang mau berbudidaya dengan alasan macam-macam berbagai alasan salah satunya biasanya air dan sebenarnya banyak lagi dan karena disini saya akan membahas persoalan air oke kita lanjut kepada pembahasan air oke awal murah daripada bak ini pertama mengairi mana yaitu dari air hujan dan kita ambil mengisi bak yang empat ini dan itu sudah selamat secara sederhana sebenarnya sesulit apapun sahabat untuk mendapatkan air bagi saya Tuhan itu tidak mungkin tidak menurunkan hujan dalam satu tahun ini khusus di negara kita ini di Indonesia tercinta tiap tahun itu ada ada musim ada siklusnya ada musim hujan dan disitulah diuji untuk kecerdasan kita bagaimana kita bisa memanfaatkan situasi itu itu maksudnya oke dari pembahasan pertama dari mana itu asalnya air tadi saya sudah sebutkan asalnya ini dari air hujan yang dikumpulkan di kolam tanah lalu dipindahkan ke sini itu yang pertama dan yang kedua ada lagi nanti ini karena saya baru bikin video ini nanti ada yang bertanya bang kenapa tidak menggunakan sistem RAS oke saya jawab sebelum Anda bertanya kenapa saya disini tidak mengajarkan sistem RAS atau mengarahkan sistem RAS yang pertama bagi saya bagi saya sistem RAS itu memerlukan media-media yang harus kita sediakan contoh blong atau ember dan itu tidak cukup satu untuk air sepekat ini sahabat boleh lihat supaya menjadi jernih lagi dan itu tidak mudah cara pengerjaannya dan harus ada treatment mungkin itu satu bulan sekali media-media filternya diganti mungkin itu dua minggu sekali atau bahkan mungkin bisa tiga hari sekali kalau debit airnya banyak kalau air yang kita sirkulasikannya itu banyak bukan saya tidak mengetahui sistem resirkulating aquaculture terus sistem saya tahu itu saya mempelajari itu dan saya sudah mencoba itu dan disini bukan tidak sesuai sangat-sangat sesuai karena apa? airnya tidak terbuang karena dasarnya sistem RAS itu dari bug ini ini bisa saja di output di tengah sana ada empat pralon itu jangan di op atau jangan ditutup kita buka yang empat itu kita ambil dialirkan ke salah satu filterisasi karena ini bukan sistem RAS kan jadi tidak ada sistem tidak ada intalasi itu tapi andai kata nih oke sahabat boleh bayangkan sahabat boleh bayangkan simpan blong dimana nyamannya simpan ada dua blong untuk filter untuk media dua atau tiga bagusnya sih tiga bagusnya dan media apa saja itu dan kalau sahabat mau belajar sistem itu nanti saya bisa bikinkan satu video khusus pembuatan sistem RAS atau saya pikir di channel-channel lain karena itu hal yang umum itu mudah dicari maksudnya begini kalau kita menggunakan sistem RAS maknanya perawatannya tetap harus intensif karena sistem RAS itu ada dua cara yang pertama kita memanfaatkan limbahnya itu kotorannya itu menjadikan pupuk organik untuk tanaman hidroponik jadi seperti di regenerasi bukan di jadi seperti di resirkulasi di daur ulang itu salah satu cara memanfaatkan limbah untuk media tanaman hidroponik dan satu cara lagi hanya men-treatment air saja itu sistem RAS dan kenapa saya disini tidak menggunakan sistem RAS yang pertama alasannya tadi karena tidak mau melakukan perawatan treatment 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 air yang semestinya harus dilakukan dan yang kedua itu saya pilsapannya seperti ini apapun yang kita lakukan kalau kalau ada yang mudah ngapain mesti cari yang ribet tapi kalau untuk tahu saja wajar manusiawi saya pun tidak akan mengetahui banyak hal kalau tidak mencoba jadi sahabat pun boleh mencoba sistem apapun itu itu maksudnya dan untuk kelebihannya sistem ini itu kelebihannya begini pertama kita hemat air apalagi di daerah yang sulit air tapi nih disclaimer jangan semua disamaratakan ini khusus untuk di daerah yang susah air itu poinnya kalau untuk di daerah-daerah kayak yang kemarin-kemarin saya upload videonya yang sistem kocor atau mendingan sistem kocor risikonya itu sangat kecil tingkat kematiannya ataupun potensi bau airnya ataupun pengolahan-pengolahan lainnya itu sangat minim dan bisa tebar padat juga karena kalau kelebihan yang ini sistem ini pertama dalam satu kubik air atau satu meter ini kan dia dua meter setengah satu baknya ini satu bak ini dua meter setengah kali empat ini keseluruhannya lima kali lima ini dalam satu bak dua meter setengah kali dua meter setengah itu maksimal seribu lima ratus kalau sistem ini itu pun maksimal kalau untuk normalnya satu ribu ekor untuk normalnya tapi ini lebih unggul daripada sistem bioplok yang normalnya sempurnanya sistem bioplok itu tiga kali tiga atau diameter tiga dia isi seribu itu normalnya justru the best quality-nya itu di angka 7800 kalau kualitasnya mau betul-betul the best quality itu maksudnya ini lebih bisa padat sedikit daripada bioplok itu yang pertama kelebihannya selain daripada hemat air dan keuntungannya kedua selain daripada tidak mengganti air dan bisa tebar padat keuntungan yang kedua kita tidak ada perawatan air kita tidak memikirkan soal oh ini kelebihan pakan tidak sahabat ini tidak akan mempengaruhi efek daripada kelebihan pakan kan biasanya umumnya begini apalagi kalau yang dilakukan di beberapa sistem contoh yang poin paling penting jangan sekali-kali memberikan pakan lebih maknanya pakan itu harus sesuai biomasa mengikuti biomasa berapa banyak ikan dan berapa keperluan pakan dan di video sebelumnya saya sudah bahas itu karena dalam satu kintal itu umumnya dua kilo setengah untuk satu kintal dan untuk groundwater system itu harus dilakukan dan untuk ini ini tidak kalau pun lebih jangankan lima menit sepuluh menit setengah jam satu jam tidak habis dia berantakan di atas tidak apa-apa itu kelebihannya dia tidak menimbulkan penyakit nanti ada lagi pertanyaan dan sebelum sahabat bertanya saya mau jawab begini kenapa itu pakan tidak bisa menimbulkan penyakit oke jawabannya yang pertama ini air sudah cukup pekat atau sudah padat oleh bakteri-bakteri positif diantaranya lactobacillus KC-nya dia sudah padat dan andai kata kita memberikan pakan tidak dicampur dengan probiotik pun itu sudah bagus tidak apa-apa tapi untuk kesempurnaan biasanya saya sarankan untuk semua sistem pakan siram pakai probiotik itu hanya rekomendasi bukan mutlak mesti bukan bukan seperti kalau tidak pakai probiotik gagal ataupun rugi atau gagal panen tidak juga itu hanya anjuran sempurnanya itu seperti itu dan oke sejauh ini sahabat bisa memahami beberapa kelebihan hampir tidak ada kekurangan juga karena kekurangannya sedikit kelebihannya banyak jadi bagi saya itu tertutupi makanya saya sarankan untuk di daerah-daerah yang susah air bersih saya sarankan seperti ini dan untuk mempelajari sistem seperti ini sahabat boleh menghubungi saya karena maksudnya begini sahabat boleh melakukan pertanyaan dari kolom komentar tapi tapi kalau untuk pembelajaran lebih lanjut yang lebih detil lagi lebih serius lagi selain daripada mengikuti semua video saya karena semua video pasti ada keterhubungannya ada jalan alternatif langsung menghubungi saya melalui nomor WA saya dan biasanya oke dari mulai sekarang nanti dari akhir video nanti saya akan sebut nomor WA saya kalau di video-video terdahulu kadang-kadang saya simpan di layar tapi mulai sekarang nanti saya akan sebut saja maknanya sahabat yang menyimak video saya sampai akhir dia lebih memahami dan andai kata ada beberapa hal yang belum paham sahabat bisa menghubungi saya kenapa saya jinkan jalur WA karena apa terus terang kalau untuk membalas satu persatu komen melalui mengetik saya kurang begitu lancar mengetik dan bagi saya banyak waktu juga dan biasanya untuk tindakan lebih lanjut saya menggunakan PN atau pesan suara jadi saya harap sahabat yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut lebih dalam lagi boleh menghubungi saya melalui WA dan WA nya nanti saya sebut di akhir video begitu maksudnya kenapa saya membuat video ini karena lebih kepada menjawab pertanyaan dari sahabat kita yang kemarin bertanya ini sahabat mungkin sahabat baru memulai ataupun dari pertama kali tebar dan katanya setelah ganti air kuras air ganti air baru sirip ikannya itu ada bercak-bercak putih merah dan sejenisnya dan itu beberapa orang yang menggunakan teori masing-masing nanti ada yang bilang oh itu bakteri bakteri patogen oh itu inilah inilah itulah dan saya tidak mau membahas terlalu jauh cuman poin bagi saya ini sahabat bagi sahabat yang mendapati persoalan yang sama apabila air itu diganti semua ataupun diganti separoh terjadi luka atau radang kepada ikan itu saya bisa pastikan karena itu bakteri tapi kalau bisa disiasati kenapa tidak dan saya anjurkan sahabat jangan ganti itu air nanti ada lagi nih kalau gak digantikan bau oke saya terangkan disini kenapa saya bisa menyangkal soal groundwater system dengan soal red water system karena sebenarnya itu one set satu paket satu system karena ini pun sebelum menjadi groundwater ini bisa dipanggil groundwater ini karena langsung terkena terik matahari dan disini plankton ada tapi mungkin agak sulit juga tumbuh karena terlalu pekat karena belum terjadinya ini red water system ini melewati fase groundwater system itu maksudnya karena terus terang setiap pemula pertama saya pun dulu kalau pertama kan pasti airnya bersih orang pertama ya kan oke pertama oke saya ceritakan tahap pertama kita masukkan air dan kalau pakai probiotik saya enggak pakai apa-apa mengikuti cara saya syaratnya cuma ada tiga doang sediakan air sediakan benih sediakan pakan selain daripada itu ketepikan tapi kalau mau memakai silahkan itu maksudnya sediakan air masukkan benih dan dalam waktu satu minggu dia sudah mulai berubah menjadi sedikit hijau dan dalam usia dua minggu nanti dia hijaunya agak sedikit hijau tua dan dalam usia tiga minggu itu air akan berubah agak sedikit kecoklatan dari hijau sedikit kecoklatan dan disitulah mulai tumbuhnya bakteri-bakteri negatif atau bakteri-bakteri patogen atau bakteri-bakteri yang menimbulkan air itu bau itu maksudnya jadi saran saya jangan diganti air terus kalau bau gimana biarkan tapi jangan dikasih makan itu poinnya berapa lama sampai kelihatan lebih lincah lagi tapi biasanya kalau belum parah ada aroma-aroma gitu biasanya dua tiga hari puasa sembuh lagi dan pakan empat lagi itu maksudnya tapi kalau sudah terlalu parah mungkin ada empat lima hari kita puasakan kelihatan agak sedikit normal kita kasih pakan satu kali dua kali setelah dua tiga hari dia agak menyengat lagi biarkan dulu seperti itulah ritmennya dan air hijau itu akan pudar menjadi coklat setelah coklat dia pase itulah pase yang paling berbahaya untuk ikan dan pase itulah dimana kita bisa memanifulasi cara kerja bakteri di dalam air itu sendiri sahabat boleh paham dan kalau belum paham sahabat boleh hubungi saya jadi maksudnya begini setelah coklat di bulan kedua setelah satu bulan ini kan tadi tiga minggu dia menjadi hampir coklat dan satu minggu pase coklatnya itu full tidak ada hijau lagi tidak ada grain lagi itu mulai memerah setelah empat minggu atau satu bulan itu dia mulai memerah coklatnya mulai memerah dan setelah enam minggu dia merah tapi muda dan itu bisa menyebabkan radang sama ikan kalau kita tidak siasatinya itu biasanya ikan itu radang karena apa jangankan ikan tangan kita pun kalau diginikan sahabat ini gatal tapi kalau sudah jadi gini saya jamin enggak enggak itu maksudnya jadi pase itulah karena apa dia pase transisi dari coklat ke merah berarti ada berapa kali transisi sebenarnya ada dua kali dari hijau ke coklat dari coklat ke merah jadi hijau ke coklat dan itu satu satu transisi itu yang berbahaya dan yang kedua dari coklat ke merah dan transisi yang itu juga dan kalau sahabat lulus dari yang dua transisi itu selesai berarti sahabat bisa mengelola air bisa merekayasa air tanpa bantuan obat tanpa bantuan probiotik tanpa bantuan herbal-herbalan tanpa bantuan kadang buah mengkudul apalah terserah pokoknya nol tidak ada bantuan apapun dan saya bisa buktikan itu dan saya bertanggung jawab untuk membimbing sahabat untuk bisa melakukan itu yang penting yang penting ikuti SOP nya jangan dicampur-campur itu maksudnya sahabat karena apa bahayanya dari pemula biasanya begini dia dengar sistem ini dia mau lakukan sistem ini dan dia buka media dia buka youtube dia tengok-tengok dia lihat ini sistem yang menjanjikan 100% berhasil FCR 100% ini dijamin untung anti gagal blak 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 dan sahabat tertarik melakukanlah sistem ini coba dengar oh ini sistem ini dijamin berhasil dan sahabat coba gagal lagi dan saya pastikan saya pastikan saya ulangi sekali lagi saya pastikan apabila sahabat meng akomodasi semua sistem disatukan ataupun sahabat mencampur adukan sistem ini sistem ini sistem ini dicampur adukan dalam satu sistem yang dilakukan oleh sahabat saya pastikan 100% gagal saya pastikan 100% gagal karena apa itu salah satu kesalahan daripada pembudidaya pemula dia tertarik oleh beberapa sistem dan dicoba semuanya dalam satu siklus dan menurut saya saya tidak menyalahkan karena namanya juga penasaran saya pun sama tapi dulu saya semasa melakukan percobaan saya tidak dalam satu siklus kalaupun dalam satu siklus kita harus mempunyai beberapa bug kita harus mempunyai beberapa bug dan kita bandingkan itu maksudnya jangan dengar oh yang bagus pakai jahe di bebek pakai kunyit pakai apa kasih campur pakan ikannya akan lebih sehat manusia pun kan sehat jadi harus pakai herbal oke tapi kalau ada yang begitu kalau sahabat mau melakukan cara itu saya tidak menyalahkan paling tidak pesan saya lakukan SOP nya dari mulai sampai akhir itu maksudnya dan kalau mau melakukan SOP sesuai dengan SOP saya sahabat harus melakukan SOP nya dari mulai sampai akhir dan setelah sahabat bisa mencapai titik satu level kesuksesan dalam mengelola air saya pikir itu selesai satu sistem maksudnya satu sistem yang itu sahabat sudah paham dan tinggal sahabat mempelajari sahabat itu dibanding dengan sistem sistem yang lain dan bisa kita melakukan berbagai macam sistem sebenarnya sahabat karena itu saya sangat kagum sama beberapa sahabat kita juga yang bikin channel dimana dia mengatakan sebenarnya sebenarnya budidaya lele itu kita itu bukan merawat lele tapi kita merawat air dan lele itu bonus ada yang begitu dan itu betul sahabat saya sangat setuju dan ada juga kita itu merawat air biarkan air yang merawat lele dan itu pun masih sama maksudnya dan saya setuju dan karena apa karena saya pun begitu prinsipnya kita jangan hiraukan itu lele jangan pikirkan itu lele mau mati mau apa mau apa yang penting kita fokus kepada perawatan air saja karena apa kalau airnya berhasil kita rawat itu secara otomatis secara otomatis dan itu sistematis memang begitu hukumnya itu seperti itu airnya kita rawat dan lele nya nanti sehat makanya oleh karena itu banyak banyak cara-cara teori yang melakukan berbagai macam sistem berbagai macam cara itu tujuannya untuk merawat air dan ini salah satu cara yang saya temukan dan saya pelajari dan saya bandingkan dengan semua sistem hasilnya Alhamdulillah Alhamdulillah saya banyak membina dengan sistem ini dan yang saya bilang kalau baru dua tiga tahun sebenarnya dilele itu pemula bagi saya karena apa sebenarnya itu baru mungkin beberapa sistem yang dipahami bahkan kadang-kadang untuk pemula yang saya bilang tadi dia kadang-kadang campur-campur sistem itu ada yang ada yang menyarankan lele harus dikasih pakan alternatif dia kasih pakan alternatif oke sahabat sejauh ini sahabat boleh paham maksud saya dan yang saya bilang tadi kalau ada yang belum paham boleh bertanya juga karena bagi saya untuk mempelajari sesuatu ilmu karena bagaimanapun juga setiap pengetahuan hal yang baru itu ilmu baru lah begitu maksudnya jadi begini akhirnya mungkin sahabat bisa menyimpulkan dan saya lebih menekankan juga begini ini tidak mesti tidak mesti seperti ini ini hanya memberi jawaban dari beberapa pertanyaan dimana daerah tersebut susah akan air bersih begitu maksudnya jadi untuk kesimpulan ini berlaku untuk tempat yang seperti ini yang airnya asin kagak ada pilihan kalau gak beli jadi memang ada dua alternatif yang pertama bapak boleh beli meskipun musim kemarau kan kalau beli datang mobil kan begitu tapi disini kendalanya mobil tanky gak bisa masuk ini sahabat jangan kan mobil tanky mobil kecil pun kayak SS L300 kalau beban terlalu berat full dia gak diperbolehkan karena jembatannya pakai kayu makanya disini itu saya lebih mengarahkan tidak mesti air hujan ataupun tidak mesti air dari tanky dari gunung terserah bagaimana di tempat sahabat lebih mudah untuk mendapatkan air pertama itu itu maksudnya dan oke karena kopi pun saya sudah habis mungkin sudah mau bikin lagi saya berharap sahabat bisa memahami semua yang saya terangkan dan keterangan lebih lanjut kalau sahabat mau mengetahui lebih jauh lagi lebih detail lagi dan yang saya janjikan insyaallah saya bisa membimbing sahabat siapapun dan dimanapun oke sahabat bisa menghubungi nomor WA saya di 0822 saya akan merasa keberatan karena terlalu banyaknya komen dan saya akan menjawab setiap komen komen pun semua akan saya jawab dengan komen lagi tapi yang simple simple maksudnya karena apa untuk pembimbingan dalam ranah membimbing itu saya pun harus menerangkan secara lebih detail lagi dan harus real time di waktu itu di saat itu apa yang harus dilakukan itu maksudnya oke sahabat mungkin di video ini cukup sampai disini dulu saya minta mudah-mudahan sahabat bisa memahaminya dan mudah-mudahan video ini bermanfaat tapi saya ingatkan sekali lagi ini sistem tidak mutlak harus begini aku di daerah tertentu dimana daerah itu sulit mendapatkan sumber air itu maksudnya dan untuk yang airnya bagus ataupun yang sumber airnya cukup besar dan ataupun yang di daerah-daerah umumnya daerah bukit seperti daerah-daerah yang kemarin saya review itu caranya lain lagi itu maksudnya oke sahabat boleh memahami dan saya minta maaf apabila ada kata-kata saya yang keliru ataupun kurang berkenan dan saya minta diluruskan apabila ada kalimat-kalimat saya yang tidak sesuai karena namanya juga manusia itu mungkin daripada kebodohan saya dan oke saya tutup video ini dengan tagline biasa siapapun sahabat dimanapun sahabat kita semua bisa melakukannya dimana ada niat disitu ada jalan pikir cukup sekian dulu untuk video kali ini kita bisa jumpa lagi di video berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa